Intro Selamat datang di Proyek Tipe TAPIN Integrated Industrial and Port Estate atau Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu TAPIN yang pertama berlokasi di tengah-tengah provinsi Kalimantan Selatan Proyek Tipe merupakan proyek terpadu skala nasional yang berlokasi di Margasari Kabupaten TAPIN Provinsi Kalimantan Selatan Lokasinya sangat strategis di kawasan pertumbuhan di wilayah utara Kalimantan Selatan yang melayani 6 kabupaten kota yang mencakup 40% perekonomian Kalimantan Selatan serta prospektif juga melayani 3 kabupaten di Kalimantan Tengah Lokasi Proyek Tipe mempunyai keandalan perairan yang tinggi dengan lebar sungai 250 hingga 350 meter kedalaman 7 hingga 9 meter panjang tepian perairan 1100 meter menjadikan pelabuhan Tipe dapat dilayari 365 hari dalam setahun tanpa gangguan pasang surut perairan Pelabuhan Margasari baru Tipe sangat strategis karena merupakan bagian dari implementasi konsep tol laut Indonesia dengan memperkuat subkoridor Kalimantan-Jawa Pelabuhan tersebut memadukan moda transportasi laut, sungai, dan jalan raya serta terkoneksi dalam jaringan kereta api trans Kalimantan mendatang Pelabuhan Margasari baru Tipe direncanakan dengan 4 terminal terdiri dari terminal peti kemas terminal multi-purpose terminal curah cair dan terminal batu bara dengan kapasitas pelayanan peti kemas 400 ribu teus per tahun dan pelayanan barang 8.440.000 ton per tahun yang diharapkan akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan di wilayah utara Selain pembangunan pelabuhan laut Proyek Tipe terintegrasi dengan pembangunan kawasan industri TAPIN sebuah seribu hektare yang akan menggerakkan berbagai sektor ekonomi Antara lain, dikembangkan zona industri berbasis kelapa salu industri berbasis karet industri berbasis kayu industri berbasis semen industri material konstruksi industri makanan dan minuman serta industri lainnya Dengan pembangunan proyek terpadu kawasan industri dan pelabuhan Tipe diharapkan perekonomian Kalimantan Selatan semakin tumbuh pesat di atas 10% yang disertai penciptaan lapangan kerja yang lebih luas Kehadiran pelabuhan marga Sari Baru Tipe tersebut diperkirakan juga terjadi efisiensi biaya logistik sekitar 20 hingga 25% Selain itu, dengan dibangunnya proyek Tipe maka perekonomian Kalimantan Selatan semakin siap untuk terus berkembang ketika cadangan batu bara semakin menipis Dengan dibangunnya kawasan terpadu skala nasional Tipe diharapkan semakin menarik investor untuk menanamkan modal di provinsi Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!